selamat datang di channel saya tipe dekat kali ini saya akan update untuk pembahasan golop ya teman-teman mungkin golop dulu ya ini agak menarik sih mungkin informasi yang saya kasih tau kemarin info A1 nya untuk jumlah lot nya dikurangin nyata benar ya teman-teman dari 31 juta lot sekarang menjadi 19 juta lot dan juga tidak ada yang dapat pc alamat fix nya gak dapat ya teman-teman jadi mau minta penyertaan pasti gak dapat sama sekali yang ketiga yang saya dapat info hal ini nyata salah harga 154 gak mungkin gak mungkin lah harga ditawarkan 200 sampai 230 itu gak mungkin ke 154 ya pastinya harganya dekat-dekat sini lah dan taunya harga di 200 dia oke kita lihat teman-teman ya nah yang buat kita galau ini cuma satu ini dia jadwalnya ini teman-teman pada bless bagus golop bagus masalahnya dia bahangan teman-teman listingnya tuh bahangan teman-teman ini yang jadi permasalahan kalau isinya sudah kita masukin titip sendal saja guna mau bahangan juga gak masalah kita titip sendal saja 10-10 sudah kita mau all-in disini eh malahan balangan jadwalnya ya gimana gak galau ini teman-teman mikir dananya mikir juga past listing waduh kesel banget saya padahal jadwal kembali itu bagus sih padahal bless dulu halusnya ya ternyata gak jadi bless ayo dah malahan berubah semua jadwalnya cobalah kalau misalkan bless dimundul globe ini mundur juga di tangga 9 kan kosong jadwalnya ayo dah dah kita lanjut dulu kita bahas untuk propestus ya teman-teman untuk propestus finalnya nah kita lihat ya untuk jumlah sahamnya nih teman-teman 19.500.000 nah jadi dapat di harga 200 oke coba kita hitung dulu untuk palsu ya teman-teman ini saya buka dulu angpasi dan juga golop galau galau-galau hatiku galau saking galau-nya ya mungkin teman-teman juga galau jadi jumlah sahamnya di stokar pendukung ke BI berapa ya kita lihat dulu nah ini kita sekalian mau bahas juga untuk propestus finalnya dikurangi jumlah lot ya saya sudah dapat info sih katanya memang akan dikurangi jumlah lotnya nyata benar kurangin jumlahnya ya mau gimana lagi keputusannya dihaga aduh kenapa tulisnya gini mana dia tadi ini dia copy nah kenapa kini ya temannya apakah bisa copy nah sudah kita ketik aja 19 4 8 6 7 60 1 1 2 2 3 7 6 4 8 6 19 oke ini dia untuk jumlah lotnya ya dan dan untuk diharga 200 ini polusinya teman polusinya diharga 200 nah sebelumnya kan 0,54 sih gak ada beda jauh sih untuk polnya aja ini yang berubah ini saya copy dulu polnya di nampat nah ini nampat ya ini saya copy dulu nah ini dia jadi ya berubahnya gini jadi bentuknya BP nya terus delnya gak jauh beda sama sama EPS aja ya yang berubah nah cuman yang berubah itu jumlah sahamnya teman-teman sebelumnya kan 20 juta lot totalnya ya karena dikurangin ya jadi gini bentuknya teman-teman itu dia jadi polusinya itu ya tambah cukup menarik tambah bagus sih itu dia nah jadi yang kita lihat untuk polusi untuk gold ini tambah mulat tambah bagus sih dan juga jumlah lotnya itu dikurangin mungkin mau digoreng oleh bandar nih teman-teman coba kita lihat dulu siapa sih yang paling banyak pegang barang ya teman-teman coba kita lihat dulu penjamin sebelum kita lihat untuk penjamin kita lihat dulu untuk pollingnya gak bisa diketik gak dapet ini seperti CBL oke ini saya cari manual saja polling kita lihat dulu temannya komisaris nah ini dia jadi dia masuk ke golongan kedua ya teman-teman jadi dana yang dipol itu kalau kita lesi 19.500.000 ya teman-teman jadi gak apa sih untuk dana yang akan dipol 19.500.000 lot download artinya 390.000 kecil banget ya padahal dia butuh dana 700.000.000 kemarin nyata dikecilin nah jadi kalau kita lihat dia masuk ke golongan kedua ya teman-teman karena harganya itu di atas 250.000.000 itu dia padahal kalau misalkan itu masuk ke golongan ketiga kalau di 700.000.000.000 kemarin tapi gak jadi dia teman-teman jadinya masuk di golongan yang kedua dan kalau kita lesi untuk masuk ke golongan kedua ini ya jadinya 10% teman-teman yang dibagikan ke retail teman-teman nah itu jadi untuk ini nah jadi kalau kita lesi hanya sedikit teman-teman hanya 39.000.000.000 itu dia dari dana yang dipotai itu sekitar 390.000.000.000 itu dia nah jadi kalau kita lesi untuk jadwal untuk IPO golongan ini gak ada untuk sama sekali tapi yang berubah itu adalah jumlah sahamnya seperti saya impulkan asal kemarin jumlah sahamnya fix all night gak dapat sama sekali kenapa saya bilang nah mungkin teman-teman kemarin itu sudah ada dengar juga ya sudah saya kasih impul juga impul A1 ada fix all night nya nah fix all night nya itu katanya di CP dan juga IP ya nah sudah saya kasih tau juga yang kemarin teman-teman ya di impul A1 saya sudah kasih tau nah ini saya kasih tau juga kepada teman-teman untuk yang di luar ya nah fix all night nya ini katanya di CP nah kenapa di CP katanya CP lumayan teman-teman katanya nah kita lihat dulu CP itu berapa sih pegang barang nah ini dia katanya gak bisa menjamin dapat berapa untuk penjataan pasti misalkan masuk 1 miliar gak mungkin dia dapat teman-teman ya karena jumlahnya itu 4,5 miliar nah sedangkan kalau kita lihat teman-teman nya hanya 22 juta 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 lembar saham kalau dijadikan lot sekitar 22 222 5 ribu lot itu hanya pegang 1,15% i think gak ada fix all night nih nah kalau ini juga nah MG gak ada sama sekali ya teman-teman ya ya seperti sih langsung dimakannya jadi pengendali untuk IP usaha ngolok ini adalah MG karena dia pegang 82,12% itu dia jadi kita sudah tahu golok ini memang dipegang oleh MG sudah saya kasih tahu juga kepada info A1 kemarin sudah saya juga kasih tahu ya yang pemainnya nanti siapa itu nah jadi kalau kita lihat yang galau itu cuma 1 dan ini barangan ini teman-teman barangan sama bless tinggal pilih mau bless atau golok atau dana teman-teman itu mau dibagi 2 misalkan 4 ini IPO ya sudah tinggal dibagi saja yang mana teman-teman itu mau ikutin dan juga yang berpotensi itu saja nah mungkin bertanya apakah jumlah lot kalau dikurangin seperti ini jelek gak juga teman-teman contohnya seperti kutu buka lapak dan saham-saham jumlah lain seperti AMN aja kemarin itu jumlah lotnya itu dikurangin gak ada perubahan sama sekali gak ada jelek malahan bagus ya mungkin dikurangin ini tujuan utamanya ya mungkin mau digoreng untuk sahamnya itu karena kan kalau semakin kecil ini mungkin lebih enak ini teman-teman apalagi yang pegang itu bandar MG itu dia jadi kita sudah tahu teman-teman penjama MSC-PAC ini ya sangat mempengaruhi sih nah dan juga untuk pisenya gak ada sama sekali ya gak mungkin sih hanya sedikit gini kalau ada yang ikut 100 orang minta 1M mana kebagian dikasih ini ya ujung-ujungnya yang dapat lebih enak ikut polling ikut polling itu ketika kita beli pada saat disini teman-teman nah pada saat ini kita beli nah pada saat penan umum ujung-ujungnya lebih besar di polling dibandingkan peaks peaks kalau misalkan dapat ujung-ujung bawah kecil kenepi 1% itu kecil banget itu dia nah jadi kesimpulan teman-teman mau ikut golop atau skip atau pilih blast atau mau ikut golop sama blast skip blast pilih golop silahkan teman-teman tentukan sendiri yang pasti cuan ini teman-teman masalahnya cuma satu dana mungkin saya juga pikir dana dana saya gak terbanyak sih seperti teman-teman mungkin terbatas juga mau ikut ini bingung itu bingung ya sudah saya percayakan saja semoga saja sih mungkin saya akan bagi semoga saja sih semoga itu bagus itu saja jadi untuk blast and golop ya barangan teman-teman tinggal ditentukan saja teman-teman mau pilih yang mana oke nah jadi sudah saya jelaskan ya info 1% itu sudah benar semua terutamanya kecuali yang hari ini saya dapat harga 1.54 itu dari mana itu untuk jumlah sahamnya itu dikurangin untuk piece alma itu ya kemungkinan besar sih gak ada yang dapat sama sekali kemarin aja orang terkenal aja gak dapat teman-teman ya karena jumlah sahamnya aja dikit yang pegang gimana mau dapat kecuali kader pegangnya seperti MG oke lah boleh ini gak sama sekali nyentuh 1 juta lot aja gak pegang teman-teman 500 ribu lot aja gak pegang hanya 225 ribu lot itu dia dan juga dia mau ngawal SIA teman-teman CP itu itu dia nah jadi menurut teman-teman gimana untuk IPO saham kolom ini untuk dibagi ke kliter tadi sekitar 39 miliar yaitu 10% teman-teman dari dana yang akan dihimpun oke mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya nah untuk polisinya ini ya oke mungkin itu dulu ya teman-teman oke sekian dulu video saya terima kasih yang menonton salam ciao